HOPPENG MALING KINGKONG SORONO KONGKENG Atau biasa disebut film omnibus Siap-siap dengan jumpscare dan kengerian Yang dihadirkan di masing-masing filmnya Oke, langsung kita gas pantun Seperti biasa Film pertama berjudul Kesepian Seorang wanita bernama Pin tinggal sendirian Di sebuah apartemen sederhana Terlihat kaki kanannya yang digips Karena beberapa bulan yang lalu habis kecelakaan Lalu malam harinya ketika Pin lagi bosen Tiba-tiba ada SMS masuk dari nomor tadi kenal Yang ingin berteman dan kenalan dengan Pin Awalnya Pin cuek dan tidak membalasnya Halah paling mau kondo modal kopi doang Tapi karena gak ada hiburan lain Yaudah lah akhirnya nyoba dibalas SMS si pria asing tadi Kamu co kan bukan C? Iya aku co kok Betapa bahagianya Pin saat itu Dan mereka pun lanjut SMS-an sampai larut malam HP-nya Motorola lalur Ini anak 80-90an pasti paham Nikmatnya mencetin tombol HP jadul ya kan Cetak-cetak tok-tok-tok buat SMS-an Keesokan harinya Pin mencoba menelpon nomor tersebut Tapi karena gak bisa dihubungi Pin pun menyapa duluan lewat SMS Dilihatin terus HP-nya kok gak balas-balas ya Sampai pada malam hari SMS-nya baru dibalas Halo kamu sedang apa? Pin menjawab aku lagi nikmatin pemandangan dari teras nih Kamu? Oh aku lagi tiduran sendirian kata si pria Lalu Pin bertanya apakah kamu punya MSN? Biar kita bisa ngobrol di sana Ibaratnya MSN itu aplikasi kayak WA tapi bisanya di komputer gitu lor Si pria pun menjawab aku gak punya komputer karena tempatku sempit Dan sudah 100 hari gak keluar kamar Hmm kan sepertinya ada yang aneh Pin mengatakan jika dia juga selalu di dalam kamar Karena 3 bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan saat naik taksi Yang menyebabkan kakinya digibs Lalu saat tengah malam Pin minta tukeran foto Dulu gak ada Instagram lor Jadi pdk-tiannya lebih deg-degan soalnya gak tau mukanya ya kan Langsung auto-rapin rambut dan dandan-dandan dikit jepret dikirimlah fotonya Sekarang Pin semakin deg-degan karena penasaran wajah pria misterius tersebut Sampai akhirnya si pria mengirimkan fotonya Tapi yang dikirim malah fotonya Pin yang tadi Pin menganggap pria itu sedang bercanda Tapi tiba-tiba pria itu mengatakan Coba perhatikan aku ada di sampingmu Gimana keliatan gak lor kalian Pin yang cukup merinding dan penasaran siapa pria itu sebenarnya Awalnya mau nyari tau pemilik nomor tersebut dari internet Tapi karena dirasa terlalu kepo Pin akhirnya mengurungkan niatnya Dan lagi-lagi nomor si pria misterius tidak bisa dihubungi saat siang hari Malam harinya sambil makan Pin berselancar di internet dan menemukan berita tentang meninggalnya anak lelaki dari putri Sofia Dimana hari itu tepat 100 hari kematiannya Rumor mengatakan dia telah bunuh diri dari sang ibu putri Sofia Menaruh HP anaknya di dalam peti Dengan tujuan agar anaknya tidak kesepian dan bisa menghubungi ibunya lewat telepon Wah cocok udah tiduran sendirian Tempatnya sempit dan udah gak keluar kamar selama 100 hari ya kan Pin yang merasa janggal pun mencoba mengecek foto kiriman dari pria itu kembali Lalu tiba-tiba listrik apartemennya mati dan HPnya terlempar jatuh ke bawah kasur Karena tangannya Pin gak nyampe dia mengambil penggaris sebagai alat bantu Tapi ketika Pin membalikan badan HPnya udah ada di luar kasur Pria itu pun meng-SMS Kamu kenapa takut? Langsung HPnya dimatiin terus dilempar Tapi tiba-tiba HP bisa menyala kembali dan ada SMS baru yang masuk Jangan matikan HPnya atau kamu akan menyesal Apakah aku boleh mampir? Kebetulan aku lagi lewat depan apartemenmu Oh jangan pacarku nanti marah kata Pin Tapi pria ini tahu Pin selalu sendirian dan tidak punya pacar Situasi pun semakin mencekam ketika pria itu terus meng-update lokasinya melalui SMS Aku sudah di depan apartemenmu Sekarang aku OTW ke atas Pin pun langsung gercep mengunci pintu apartemennya tepat ketika listrik di apartemen mati total Dalam keheningan dan dinginnya malam Pria itu kembali mengirimkan SMS yang berisi Aku sudah di dalam Sampai akhirnya Ternyata setan pria tersebut bernama Ton Film pun flashback ketika Ton yang masih sangat labil memutuskan bunuh diri karena depresi diputusin pacarnya Yang ternyata dia menabrakkan diri ke sebuah taksi yang sedang ditumpangi oleh Pin Mayat Ton pun terjatuh tepat di hadapan Pin dan mereka saling bertatapan Namun sekarang akhirnya Pin tewas secara mengenaskan karena berusaha mengabaikan Ton yang kesepian di dalam kuburannya Masih hidup baperan udah mati masih baperan Ton Film kedua berjudul Kutukan Maut Sekelompok siswa SMA berandal tukang buli yaitu Ping, Yo, Ed, Bol, Set, dan si Pentolan Dew Terus menyiksa seorang siswa bernama Ngit Dia dipukul ditendang habis-habisan karena Ngit gak sengaja melihat mereka yang sedang menggunakan narkoboy di perpustakaan Dan cepu ke guru hingga mereka hampir dikeluarkan Sampai akhirnya suatu hari mereka menculik Ngit ke mobil Menyiksanya lebih kejam, membuat wajahnya penuh darah bahkan alisnya dibakar Ngit pun terus meminta maaf dan memohon ampun Karena dia harus segera menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit Meskipun Ping merasa perbuatan teman-temannya sudah kelewat batas Tapi tetap aja mereka gak ada yang peduli sepeda Ngit dilempar dan giliran Ngit yang sok-sokan mau dilempar juga Jadi kayak, eh 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 lempar gak nih? Kasian dia takut guys Diketawain, didorong, ditarik lagi Dan akhirnya tanpa sengaja baju Ngit pun robek Beberapa hari setelahnya Tanpa rasa bersalah mereka main kartu dengan santainya dan beranggapan Ngit baik-baik saja Paling sekarang dia udah berhenti sekolah kata Diyusi pentolan geng Berbeda dengan Ping yang khawatir Ngit sudah tewas Begitu pula dengan Ed yang merasa janggal karena kemarin melihat sepeda ontelnya Ngit di sekolah Dengan mayat kucing tergantung di sepedanya Lalu tiba-tiba Ngit datang mendobrak pintu dengan tatapan mata yang melotot dan darah yang mengalir Juga membawa sebuah buku usang Tanpa belas kasihan mereka pun mulai menyiksa Ngit kembali karena berani-beraninya datang ke sekolah Dan Ping berusaha menghentikan teman-temannya Lalu ketika Yu melihat isi buku usang milik Ngit Tiba-tiba Sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi Karena jengkel dengan ketawanya Yu pun mendorong Ngit kerak Hingga buku usangnya terjatuh dan dilihat sendiri oleh Ngit Melihat itu Ngit pun mulai panik sampai akhirnya dia juga tewas Sekarang mereka berusaha menyelamatkan Yu yang darahnya masih terus mengocor Tapi karena lokasi rumah sakit terlalu jauh Yu pun akhirnya tewas di dalam mobil Sekarang mereka semua sangat ketakutan Dan gak tahu harus ngomong apa ke orang tuanya Yu Lalu Bol memberitahu apa yang pernah dia lihat sebelumnya Dimana saat Bol sedang asik bermesraan bersama Yu Dia melihat Ngit yang sedang membaca mantra di buku tersebut Dan meneteskan darahnya Mendengar itu Ed pun teringat jika ayah Ngit adalah seorang dukun Dan ritual yang dilakukannya bisa jadi adalah ritual kutukan maut Ritual yang menggunakan foto mata mayat terbuka Dan siapapun yang melihatnya akan langsung meninggal Tapi tololnya Seth melihat buku tersebut Dan seketika itu juga Seth langsung tewas Begitu pula dengan Bol yang pernah melihat Ngit membaca mantra tersebut Lembaran mantra tersebut melayang sampai dilihat oleh Ed Yang membuatnya terjatuh dan tewas Sedangkan Dio yang berhasil selamat dipaksa melihat gambar oleh Saiton Dan akhirnya tewas terbakar Sebuah animasi yang cukup seadanya ya Tapi tetap bikin merinding lor Sekarang hanya tersisa Pink yang paling berhati lembut diantara mereka Dia terus dihantui selebaran-selebaran kertasnya mengelilingi mobil Dan sangat takut jika dia sampai melihat gambar tersebut Tapi untungnya polisi datang mengamankan Pink Yang diduga tahu kronologi meninggalnya beberapa siswa SMA di sana Meskipun sudah dijelaskan penyebab kematiannya dari sebuah buku Jelas polisi tidak percaya penjelasan yang tidak logis seperti itu Pink pun diminta menunggu sendirian di ruang interogasi Sampai orang tuanya datang Tapi tak lama kemudian Saiton tersebut kembali muncul bersama teman-teman Saitonnya Dan memaksa Pink melihat gambar tersebut Meskipun tidak terlibat secara langsung Tapi Pink juga dianggap bersalah Karena hanya diam dan membiarkan Ngit yang terus-terusan dibully teman-temannya Sampai akhirnya agar tidak tewas mengenaskan seperti teman-temannya Ping pun naeggap melakukan Helik sehingga Teman-teman yang belum terlambat Besok Harusается K wheat kewin Harus 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 Film ketiga berjudul di tengah Empat sahabat karib yaitu Tersin, Puak, dan E Sedang melakukan hobi mereka yaitu berkemah di hutan Dan akan rafting keesokan paginya Terpun menceritakan kisah temannya yang pernah berkemah di hutan Dimana yang tidur paling pinggir dekat pintu tenda akan diganggu setan Setelah itu mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan E iseng bertanya Jika salah satu dari mereka mati apakah yang lainnya akan takut Dengan bercanda yang mengatakan jika dia mati akan menggantar Dan tayangi temannya yang tidur di tengah Keesokan paginya mereka berempat lanjut seru-seruan rafting di sungai hutan Sampai akhirnya mereka melewati arus yang sangat deras Dan saking hebohnya Puak sampai berdiri-berdiri Padahal itu bisa membuat perahu tidak seimbang Dan bener aja kan perahu pun terguling dan mereka terseret arus deras Meskipun pakai pelabung tapi mereka masih kesusahan untuk mengambil nafas Setelah beberapa saat Aether dan Shin akhirnya bisa berenang ke bebatuan pinggir sungai Sedangkan Aether yang gak bisa renang dan pelampungnya lepas Masih kelelep minta tolong Aether pun langsung gercep menolongnya Tapi tau kan lor kalau orang gak bisa renang Panik yang ada malah narik-narikin orang yang lagi nolong ya kan Mereka berdua pun semat-sematan gelam Tapi tak lama kemudian ganti Aether yang berhasil menepi Sedangkan Aether hilang terseret arus entah kemana Meskipun sudah dicari mengelilingi hutan Tapi A masih belum ditemukan Dan mereka pun memutuskan camping di dekat tempat mereka tenggelam Puak yakin temannya itu masih hidup Berbeda dengan Ter dan Shin yang merasa A pasti sudah tewas tenggelam Mereka pun akhirnya memutuskan tidur dulu malam itu Dan lanjut pencarian besok pagi bersama penduduk sekitar Tapi teringat perkataan A di malam sebelumnya Bahwa jika dia mati akan mengentayangi temannya yang tidur di tengah Dan akhirnya mereka pun tidur seperti ini lor Malam itu mereka terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari depan tenda Resleting tenda pun terbuka peran lahan Dan ternyata itu adalah A Dengan kondisi tubuh yang sangat kedinginan karena basah kuyuk Setelah mengeringkan badan dan ganti baju mereka semua pun lanjut tidur Tapi Ter yang merasa janggal dengan A akhirnya jebat keluar tenda Sambil ditemani oleh Puak Mampus hanya tersisa scene yang paling penakut Dan dia terbangun karena mendengar A terbatuk-batuk Bahkan sampai keluar darah dari mulutnya Dan tiba-tiba Wah gak pake lama scene langsung keluar tenda dan sosokan ikut ngerokok Ter dan scene merasa jika A sebenarnya sudah meninggal Sama seperti di film Six Sense Dimana hantunya tidak sadar jika dia sebenarnya sudah mati Puak yang awalnya positif thinking pun mulai merasa khawatir Lalu Ter yang dari tadi kebelet pun pamit pipis sebentar Tapi Saat otw pipis di sungai termeliat air yang mengucur dari kepala A Dan masih berfikiran bahwa itu hanya sekadar keringat biasa Sampai akhirnya termeliat mayat A yang mengambang di sungai Dan dia langsung ngibrit balik ke tenda Ter pun menceritakan jika dia melihat mayat A di sungai Tapi Puak yang gak percaya malah membuka pintu tenda supaya A bisa masuk Dan yang terjadi Saking paniknya mereka pun lari berpencar Puak dan scene sampai bisa naik ke atas pohon yang tinggi Entah bagaimana caranya Sedangkan Ter yang lari sendirian tersandung dan kacamatanya terlepas Tentunya Ter gak bisa melihat dengan jelas Dan terlihat sosok Puak yang ngeblur mengambilkan kacamatanya Tapi ternyata Ter pun terus berlari sampai bertemu dengan Puak dan scene Mereka berencana kabur malam itu juga menggunakan perahu karet Tapi saat perahu didorong terlihat mayat A dalam posisi tangkurep di sebelah perahu Puak dan scene terpaksa akan meninggalkan mayat A di sana Tapi berbeda dengan Ter yang malah memanggil A Agar dia bisa melihat mayatnya dan mengetahui dirinya sudah meninggal A pun akhirnya muncul di seberang sungai Dan terlasung menunjukkan mayatnya Lalu plot twist pun terjadi Ternyata mereka semua sudah tewas tenggelam Tanpa ada satupun yang sadar mereka telah mati A yang sudah melihat mayat mereka semua ketika pipis Berusaha memberitahu teman-temannya Tapi karena mereka bertiga ketakutan A sengaja memancing ke sungai Agar tersindan Puak melihat mayat-mayatnya sendiri Di akhir film A mengatakan Apakah mereka semua masih menjadi teman Film keempat atau film terakhir berjudul Penerbangan 224 Seorang pramugari sangat ayu bernama Pim Diminta bekerja untuk penerbangan khusus malam itu Dimana Prinses Sofia istri dari Pangeran Albert Menyewa pesawat untuk pergi ke Phuket, Thailand Dari negara Fyrnistan Setahun sebelumnya Pim juga menjadi pramugari mereka berdua Saat bulan madu Dan sekarang Sofia ingin dilayani lagi oleh Pim Dengan maskapai yang sama Rumor yang berada rumah tangga mereka sedang bermasalah Karena Pangeran Albert diduga memiliki simpanan wanita lain Di penerbangan tersebut Pim sebenarnya bersama temannya Tui Tapi Tui mendadak gak bisa kerja Karena ternyata saudara kandungnya yaitu Ter Semalam ditemukan meninggal di sungai Teriang di film ketiga tadi lor Tak lama kemudian Putri Sofia pun datang dengan lirikan tajam ke arah Pim Dan semua kru disana langsung memberikan hormat Ketika pesawat sudah terbang Pim pun langsung memperkenalkan dirinya Dan dia melihat cincin Putri Sofia Yang sama persis seperti miliknya Melihat itu Pim berencana mencopot cincinnya Tapi karena sudah terlalu sempit Akhirnya mata cincin dibalik ke bawah Biar gak kelihatan nyaman-nyaman sama punyanya Putri ya kan Lalu Pim menawarkan minuman ke Sofia Tapi sama sekali gak direspon Sampai ditanya tiga kali baru dijawab dengan mata melototnya Kopi luak khas Lampung katanya Tapi ketika kopi sudah dihidangkan Dengan jahatnya Sofia sengaja menumpahkan kopi Yang masih panas tersebut Mengenai tangan Pim Dengan cengkelnya Pim membuatkan kopi lagi Tapi kali ini diaduk menggunakan hil sepatunya Sayangnya Sofia sudah tidak minat minum kopi Dan ingin diambilkan makanan Sofia pun menanyakan kondisi tangannya Pim yang terkena air Dan dia tahu jika Pim memiliki cincin mahal Yang sama seperti dirinya Ketika Sofia melihat cincin tersebut Tiba-tiba dia mengatakan Jika di negaranya wanita yang ketahuan selingkuh Dengan pria yang sudah menikah Akan ditangkap, ditelanjangi Lalu dirajam oleh warga Dan sebelum mati Wanita yang berselingkuh tersebut Harus berlutut dan memohon ampun pada istrinya Pasti sudah bisa kalian tebak maksudnya apa ya kan lor Cincin Pim pun dibuang ke lantai dan diinjak Sebelum akhirnya diambil kembali oleh Pim Jelas Pim semakin jengkel dengan Sofia Mana udah repot-repot dibawain makanan khas kerajaan Tapi Sofia malah minta makanan bekal milik Pim Karena Sofia alergi berat dengan udang Pim pun membuang udangnya terlebih dahulu Baru memindahkan spagetinnya ke piring Yang mulia Sofia pun makan dengan anggunnya Tapi tak lama kemudian Pim mendengar Sofia yang terbatuk-batuk Dan pergi ke kamar mandi Di kesempatan itulah Pim melihat foto yang dibawa oleh Sofia Dimana ternyata dia telah mengintai suaminya Yang telah berselingkuh dengan Pim Melihat itu Pim semakin panik dan cepat-cepat mengembalikan fotonya Tapi saat dia akan kembali Sesampainya di Thailand Sofia yang masih batuk-batuk keras dibawa dengan kursi roda Dan dia sempat melirik tajam ke arah Pim 22 jam kemudian Pim melihat berita meninggalnya Putri Sofia Di kamar hotelnya semalam Dimana penyebab kematiannya masih belum diketahui Dan jenazahnya akan diterbangkan kembali ke negaranya Fyrnistan Melihat berita itu Pim sadar Jika makanannya yang sudah tercampur udang lah Yang membuat Sofia tewas Penerbangan khusus pun dipersiapkan Dimana lagi-lagi Pim akan menjadi pramugarinya Yang ditugaskan menjaga jenazah Putri Sofia Setelah penerbangan tersebut Pim juga akan diperiksa Karena dia orang terakhir yang bertemu dengan Sofia Dalam waktu cukup lama Malam itu pesawat pun diberangkatkan Tapi karena mengalami turbulensi Tiba-tiba Rambutnya keluar Rambutnya keluar Mana sempat gerak lagi Pim yang mulai ketakutan pun langsung menelpon pilot Tapi karena berfikiran kejadian tadi Hanya karena turbulensi Pim mengurungkan niat memberitahukannya ke pilot Dan pilot pun memarahi Pim Yang mengira dia telpon untuk main-main Setelah itu dengan memberanikan diri Pim memasukkan lagi rambut Sofia Membalutnya seperti semula Dan didudukan kembali ke kursinya Tapi kali ini diikat sangat kencang Lalu Pim menenangkan diri Dengan menenggak segelas air Dan mencoba beristirahat Tapi yang terjadi Meskipun hanya mimpi Tapi tetap aja Pim gak bisa tenang Dan dia sempat melihat sosok yang melintas di lorong kabin Ketika jenazah Sofia dicek Ternyata sudah menghilang dong Pim yang sangat panik Langsung menelpon kapten Dan melaporkan hilangnya mayat tersebut Tapi kapten merasa Pim semakin berulah Karena perkataannya yang gak masuk akal Sampai akhirnya Terdengar suara batuk yang sangat keras Menjadi-jadi dari arah toilet Seperti film horror pada umumnya Bukannya kabur Pim malah mendatangi toilet tersebut Dan terlihat kain mayat yang sudah terlepas di lorong Lalu ketika pintu toilet dibuka Tidak ada siapapun di toilet Dan Pim hanya bisa menangis dengan situasi tersebut Lalu turbulensi pun kembali terjadi Dan pintu toilet tertutup dengan sendirinya Dalam kegelapan Pim yang sangat panik ketakutan Terus berusaha membuka pintu Karena dia tahu ada sosok hantu Sofia Tepat di belakangnya Pim pun langsung mengambil kapak emergensi Dan menggedor-gedor pintu pilot meminta bantuan Tapi jelas pilot yang melihatnya Membawa kapak dengan darah di kepalanya Merasa Pim sudah semakin gila Dengan nekannya Pim berusaha menjebol jendela pesawat Dan langsung dihentikan oleh pilot Lalu dia diikat tepat di depan mayat Sofia Yang sudah duduk manis di kursinya seperti semula Tiba-tiba mayat Sofia kembali batuk dengan kerasnya Kainnya terlepas dan terlihat sosok wajahnya yang sangat mengerikan Sampai akhirnya Abuyar Ada lagi putri kerajaan naik pesawat komersil Kan bisa naik jahit pribadi juragan 99 Emang film horror Thailand sama-sama gak ada obatnya kayak Indonesia lor Sudah jelas Pim meninggal dalam kondisi tangan telungkup Seperti perkataan Sofia Bahwa wanita yang selingkuh dengan lelaki yang sudah menikah Harus memohon ampun sebelum dia mati Beneran kejadian ya kan? Kalau kalian perhatikan film pertama, ketiga, dan keempat Ada kaitan hubungan antar karakternya lor Tapi di film kedua gak ada Dari keempat film sih Kalau aku emang yang paling horror keempat sih menurut kulur Yang paling kocak jelas yang ketiga Tapi intinya paling suka film yang mana? Coba komen-komen di bawah yoh Kalau ada rekom film-film omnibus kayak gini lagi Boleh juga komen di bawah Ya weh segitu dulu lor Aku Icang Nong Poy undur diri Maturnuon dan Amalong Kengkong